selamat menikmati penggak main nggak ada nggak bisa resip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama elektronik saya doakan buat teman-teman semuanya selalu sehat wa alafiat dibeli kelancaran segala usahanya dimudahkan segala keinginannya amin ya rabbal alamin kali ini kita akan bahas ICOM IC2100 ini tidak bisa resip SQL pun dibuka tidak ada jadi tidak ada ngosos sama sekali atau noise ya dibuka SQL jadi kita buka dulu karena IC resipnya berada di bawah PCB ok ok ini kondisi IC resipnya sepertinya pernah dioprek ya nanti kita ganti saja tapi sebelum diganti kita pastikan ukur dulu dicek dulu semua tegangannya formal atau tidak Sekarang kita cek seleranya Apakah sudah sempurna sudah sempurna ya ini IC resip bekasnya ya 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 kita coba bersihkan dulu isinya biar clear bersih kalau sudah begini kita dikasih tiga ada pilihan antara IC PLL terus yang depannya nih set selektor juga ini VCO setelah lewat pengukuran ICO atau IC selektor tegangannya udah naco jadi kita ganti saja ada pilihan antara IC IC IO udah bagus setelah diukur IC PLL nya juga rusak makanya kita ganti IC PLL sudah bekerja cuman masih ada masalah di bagian blok PCO ini dia MOSFET nya ini rusaknya di bagian sini dan sudah saya ganti semua komponen sudah dibersihkan blok PCO juga sudah dirapihkan tinggal kita pasang dan coba hai 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 iyo gitu DJ ya Emang Adi ya ternyata ke DJ DJ ya pakai modulasi jadi jidari kita akan coba dicabut antenanya untuk cek SQL SQL dalam badan buka kita tutup sekolahnya nggak main kita cek dulu potensiunya kita ukur ke jalur pin SQL jalur amannya dan kita bongkar saja kita beralih ke IC4558 IC itu karena ini berhubungan dengan SQL dan ini juga kelihatan sudah diganti ya ini solderan baru jadi CPU ini sebelumnya pernah diservis ini saya coba ganti lagi IC nya oke IC baru sudah tertempel dan kita pasang kita coba lagi coba kita bedah sedikit IC ini berfungsi juga untuk ngasih frekuensi tutup SQL melewati fin kedua dari ujung nah ini di inputnya dari IC CPU ini jalurnya kesini dan tembus ke IC sini jadi kemungkinan IC CPU nya sudah kurang bagus jadi kita bungkus saja CPU nya ya selamat malam ya malam kembali sama Bang Patrick terima di mana tim oke Om Patrick Minal Aydin Rafa Izin mohon maaf lahir dan bagi di terima OPS yang jual Bandung Barat Om Patrick tentut ya Minal Aydin Rafa Izin juga T.O.P.S mudah-mudahan sehat ya T.O.P.S berserta keluarga disana sudah lama tidak jumpa T.O.P.S biar tidak penasaran kita coba ganti CPU jadi sudah jelas ya CPU nya yang bermasalah sehingga tidak bisa nutup SQL terima kasih telah nonton sampai akhir terima kasih banyak telah subscribe pada channel Walaikronik saya berharapkan semoga sukses semuanya sehat walafiat sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.